Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu, Franciscus X. Asten mengungkapkan dari 2.576 pelamar yang mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Belu yang lulus seleksi administrasi sebanyak 2.388 pelamar dan tidak lulus 188 pelamar. Franciscus menambahkan alasan 188 pelamar tidak lulus ini dikarenakan berkas-berkas yang dimasukkan tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan dari pihak BKPP Kabupaten Belu. Diharapkan para pelamar yang telah lulus seleksi administrasi segera mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti proses ujian tes menggunakan sistem aplikasi KET. Untuk baru pada tahap ini pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi hari ini kita sudah mengumumkan bagian lolos dari jumlah 2.576 yang lolos 2.388 yang telolos 1.188. Terus untuk ujian tulisnya kita belum dapat waktu yang pasti sesuai dengan surat yang dikirim kepada kita sebenarnya tanggal 26.00 ini. Alasan mendaftar tidak sesuai dengan informasi terus ada persyaratan macam ijazah yang harus legalisir Nah itu belum, belum siapkan. Harapan kita mereka selanjutnya mempersiapkan diri untuk selesai karena itu di seleksi yang sistem KET itu. Setelah tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi para pelamar yang lolos akan mengikuti tahap pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang yang direncanakan akan berlangsung dalam pekan ke-3 Oktober sampai awal bulan November tahun 2018 Tim Belu TV melaporkan